PEMBICARA 1 Bahkan tak hanya PHK, selama pandemi banyak juga buruh yang dikurangi jam kerjanya, sehingga secara otomatis pendapatannya pun berkurang. Melihat hal tersebut, serikat buruh yang tergabung dalam FSP, LEM, SPSI meminta pemerintah agar serius memperjuangkan nasib buruh. FSP, LEM, SPSI berharap pemerintah mempercepat target vaksinasi, sehingga kondisi perindustrian akan kembali normal dan ekonomi kaum buruh bisa kembali bangkit. Tapi saya tetap peduli, tetap seberat di tas sebagai badan pekerja, tidak boleh hanya mewakili LEM saja, seluruh buruh, bayar serikat, gak berserikat, saya suarakan, BUMENTRI tolong dikasih perlindungan, termasuk THR, THR juga jangan dicil lagi kemarin. Saya juga berteriak keras di LKS, coba THR tetap dibayar, gak boleh dicil lagi. Nah, perlindungan harus maksimal di pandemi ini. Vaksin-vaksin semua harus segera dilakukan dengan semua vaksinnya mayoritas, sekarang kan kemarin waktu saya ngomong itu baru sekitar 15% yang vaksin. Sekarang udah di atas 30% kan kan gitu, makanya udah mulai landai kan gitu. Nah, tentang pandemi ini harus jadi masalah bersama, jangan digoreng-goreng kan gitu. Jadi ini pandemi adalah masalah bersama, mau oposisi, gak oposisi, mau apa dan sebagainya, kalau kena, kena saja. Ya, termasuk saya sempat kena saya, kan gitu, hampir-hampiran juga gitu. Makanya saya sadar banget pandemi ini adalah masalah bersama, nah, situasi tangan ini secara bersama-sama. Itu tentang pandemi dan saya akan bersuara, kemarin saya juga audiensi ke Gubernur juga menyatakan itu. Ayo kalau perlu kita bareng-bareng, buruh dengan pemerintah bareng-bareng, dengan TNI, Polri bareng-bareng, keadakan vaksin dan sebagainya. Ini komitmen kita dari SPSI. Buruh pun menyatakan kesiapannya jika dibutuhkan pemerintah dalam upaya mempercepat target program vaksinasi. Sehingga kedepannya masa kelam pandemi COVID-19 bisa berangsur-angsur pulih.